Pribadi berkualitas tinggi, Heru tidak perlu TGUPP Akhirnya Jakarta bisa bernapas lega Orang-orang yang tidak jelas manfaatnya, tidak jeruntungan apa pokok kerjanya Tapi hanya menghabiskan anggaran daerah saja Akhirnya dicubkan keberadaannya TGUPP era aris tidak akan digunakan oleh Heru Sehingga Jakarta bisa hemat lebih kurang 20 miliar per bulan Tentu saja ini bukan masalah angka semata Ini lebih kepada bagaimana kita melihat kualitas seorang pemimpin Dia yang mempunyai kemampuan menyelesaikan seluruh urusan Jakarta Tanpa harus melibatkan 50 orang anggota DGUPP tambahan Tentu menjadi catatan penting artinya satu orang Heru hanya percaya diri Dia melapiri dirinya punya kemampuan setara dengan 51 orang Yaitu Aris dan 50 orang anggota DGUPP Wow, pertanyaannya Heru yang terlalu hebat atau Aris yang terlalu mentah? Heru belum hebat? Terlalim tidak kita belum melihat apa yang akan dilakukan dengan Jakarta tanpa 50 orang anfaedah itu Tapi paling tidak dia punya rasa percaya diri yang tinggi Dan rasa percaya diri yang tinggi itu biasanya muncul dari kemampuan yang memang sudah mempunyai Tapi bila mana nanti dengan tanpa DGUPP pun Kinerja seorang Heru sama dengan Anis dan 50 orangnya Itu saja sudah menjadi satu prestasi tersendiri Apalagi kalau kelak Heru bisa menyelesaikan banyak persoalan Jakarta Melampaui apa yang sudah diraih Anis Maka sungguh sesuatu yang menjengangkan kita semua Heru yang 2 tahun bekerja tanpa 50 orang tambahan Bisa bekerja menyamai atau melampaui Anis yang bekerja 5 tahun dengan tambahan 50 orang Akan menjadi catatan merahaih tersendiri bagi sejarah berkada DKI Artinya Jakarta telah membuang-buang waktu berharga lebih kurang 5 tahun Dan membuang-buang uang lebih kurang 1 triliun tanpa kinerja yang berarti Itu hanya dari segi TGUPP Belum dari segi lainnya Tapi kan, Heru belum mulai bekerja Masa berandai-andai? Saya kira ini tidak berandai-andai Ini satu perbandingan yang mudah sekali untuk ditebak Simpelnya begini Seandainya pun Heru bekerja secara formalitas Mengikuti alur pekerjaan Anis yang sudah ada Jakarta tidak akan lebih parah dari kondisi sekarang ini Banjir kemacetan dan persoalan-persoalan lainnya pun akan begitu saja Tapi bila dibandingkan Anis yang dibantu 50 orang dengan Heru yang hanya seorang raja Maka kualitas Anis sudah memang sangat penuh dipertanyakan Apalagi kalau ternyata Jakarta jauh menjadi lebih baik di bawah komando Heru Maka cukuplah kita merasa malu telah membiarkan Jakarta kehilangan momentum Berharga selama 5 tahun yang telah lalu Terima kasih telah menonton! 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 bukan anggaran daerah saja akhirnya dicubkan keberadaannya TGUPP era Aries tidak akan digunakan oleh Heru sehingga Jakarta bisa hemat lebih kurang 20 miliar perbulan tentu saja ini bukan masalah angka semata ini lebih kepada bagaimana kita melihat kualitas seorang pemimpin dia yang mempunyai kemampuan menyelesaikan seluruh urusan Jakarta tanpa harus melibatkan 50 orang anggota DGUPP tambahan tentu menjadi catatan penting artinya satu orang Heru hanya percaya diri dia melakili dirinya punya kemampuan setara dengan 51 orang yaitu Aries dan 50 orang anggota DGUPP Wow pertanyaannya Heru yang terlalu hebat atau Anis yang terlalu mentah Heru belum hebat terlalu tidak kita belum melihat apa yang akan dilakukan dengan Jakarta tanpa 50 orang anfaedah itu tapi paling tidak dia punya rasa percaya diri yang tinggi dan rasa percaya diri yang tinggi itu biasanya muncul dari kemampuan yang memang sudah mempunyai tapi bila mana nanti dengan tanpa DGUPP pun kinerja seorang Heru sama dengan Anis dan 50 orangnya itu saja sudah menjadi satu prestasi tersendiri apalagi kalau kelak Heru bisa menyelesaikan banyak persoalan Jakarta melampaui apa yang sudah diraih Anis maka sungguh sesuatu yang menjengankan kita semua Heru yang dua tahun bekerja tanpa 50 orang tambahan bisa bekerja menyamai atau melampaui Anis yang bekerja lima tahun dengan tambah 50 orang akan menjadi catatan meraih tersendiri bagi sejarah belkada DKI artinya Jakarta telah membuang-buang waktu berharga lebih kurang lima tahun dan membuang-buang uang lebih kurang satu triliun tanpa kinerja yang berarti itu hanya dari segi DGUPP belum dari segi lainnya tapi kan Heru belum mulai bekerja masa berandai-andai saya kira ini tidak berandai-andai ini satu perbandingan yang mudah sekali untuk ditebak simpelnya begini seandainya pun Heru bekerja secara formalitas mengikuti alur pekerjaan Anis yang sudah ada Jakarta tidak akan lebih parah dari kondisi sekarang ini lanjir kemacetan dan persoalan-persoalan lainnya pun akan begitu saja tapi bila dibandingkan Anis yang dibantu 50 orang dengan Heru yang hanya seorang raja maka kualitas Anis sudah memang sangat penuh dipertanyakan apalagi kalau ternyata Jakarta jauh menjadi lebih baik di bawah komando Heru maka cukuplah kita masa malu telah membiarkan Jakarta kehilangan momentum berharga selama lima tahun yang telah lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati